Kita kesampingkan dulu diserupakan atau bukan, tapi yang jelas hukuman yang diberikan oleh ahli-ahli agama, Abang baca dengan tegas di Markus 14 ayat 62, ahli farisi itu tahu Yesus lagi menyamakan dirinya dengan alam. Salah dalil, salah dalil saudaraku, justru kalau Markus 14 ayat 62 itu membuktikan Yesus itu anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, kami segenap kru Tukang Nyimak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita disertai Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat mari kita simak video diskusi Islam dengan Kristen, bersama narasumber Ustadz Yulkifli M. Abbas, atau yang akrab dipanggil Gurunda Zuma. Di video ini diskusi Gurunda Zuma dengan salah seorang perwakilan dari Kristen, diskusi berjalan santui, sehingga insya Allah dapat dipahami dengan baik. Sahabat mari kita simak bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya salam kenal dulu, supaya kita enak ya. Baik baik. Jadi gini bang, ketika kemudian Anda menjadikan manusia itu sebagai Tuhan, Anda harus mematahkan argumen manusia itu sendiri, Yesus. Itu dulu. Karena musuh terbesar daripada teman Kristen adalah kitab itu sendiri, dalam artian ajaran Yesus. Coba kita lihat di dalam pemahaman 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Teos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita akan tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut abang saya ini, Yesus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya, dia itu Tuhan atau manusia. Yesus punya dua natur. Natur kealahan dan natur kemanusiaan. Bapak yang memutus Yesus ada berapa natur? Bapak satu. Yesus berapa natur? Kan tiga pribadi yang kita pahami. Yesus dua natur. Yesus dua natur. Bapak itu roh? Bapak satu natur. Oke. Sekarang, ketika Yesus itu dua natur dan Bapak satu natur, apakah mereka sama? Kalau baca Yohanes satu kan jelas. Padahal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Ini data perbandingnya. Logos itu adalah Allah. Oke. Ini sekarang bandingkan ini. Terbantahkan Yohanes satu nomor satu dengan dalil kitab Anda sendiri. Satu Korintus delapan nomor enam. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Nah, sekarang kita lihat. Satu Allah, yaitu Bapak. Di situ diterangkan Theos. Satu di situ diterangkan adalah Kurios. Theos dan Kurios berbeda. Nah, berbeda. Anda pintar. Yesus, Theos atau Kurios? Yesus dalam kemanusiaannya adalah Kurios. Nah, sekarang yang Bapak ini Theos atau Kurios? Theos. Nah, pernah tidak dia menjadi Kurios? Yang turun ke bumi itu Yesus? Iya, yang saya tanya Bapaknya, Bapaknya. Yang Theos ini pernah tidak dia menjadi Kurios? Kalau memahami Bapak, anak, dan Bro adalah satu. Enggak, ini kan sudah dibanta tadi, Bung. Ini kan Anda mengatakan satu. Sekarang kita banta dengan dalil kitab saudara. Bahwa mereka tidak satu. Yang satu Theos, yang satu Kurios. Sekarang pertanyaan saya. Bisa enggak Theos ini berubah menjadi Kurios? Nah, berpikir Pak. Berpikir. Bagus-bagus berpikir. Sebentar. Saya mau maknai dengan dalam dulu ya. Takut salah ya. Iya, silahkan. Iya, pakai roh kudus memaknai dengan dalam. Pakai roh kudus. Bukan. Orang sekolah itu kita harus berani jujur menyatakan apa yang sebenarnya. Betul. Oh, siap. Tapi kita enggak tahu pun kita harus berani mengatakan itu, Bu. Siap. Bukan ini bukan kalah menang. Saya tidak memaknai kalah menang. Lanjut, lanjut. Tadi Anda bilang gimana? Di dalam kitab saudara, 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Theos. Kan gitu. Darinya berasal segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan kurios saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Pertanyaan saya. Kalau Allah sama dengan Firman. Dan Firman itu adalah Allah. Sekarang pertanyaannya. Satu Theos, satu kurios. Di situ ada berapa pribadi? Ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Apakah Theos ini bisa menjadi kurios? Kalau yang saya pahami. Hanya untuk saya coba. Saya pernah nonton. Penjelasannya Romo. Gereja Artodoxi itu menurut saya cukup clear. Dia menjelaskan memang untuk kata Tuhan dan Allah. Itu ketika memang diletakkan pada Kristus. Maknanya memang jadi tidak sama. Tapi kemudian kalau dari makna seperti itu. Saya memaknai. Harusnya itu bisa. Ketika itu diletakkan pada Allah. Tuhan. Karena kan nama. Setahu saya namanya Allah itu. Allah itu gelar. Tuhan itu namanya. Jadi gini. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Di dalam Al-Quran perintahnya. Afalah tatafakkarun. Perintahnya dalam Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun. Agar manusia itu berfikir. Kan gitu ya. Nah sekarang. Betul. Ya. Sekarang ketika kita kemudian mendudukkan masalah ini. Maka yang menjadi acuan adalah. Apa yang diterangkan di dalam Amsal 3 nomor 5. Berpegang tegulah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang tegulah kepada asumsi. Atau pendapat sendiri-sendiri. Atau masing-masing. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan. Yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan oleh karena dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan di sini adalah Kurios. Bapak di sini adalah Teos. Nah sekarang pertanyaan saya. Bisa kak Teos ini menjadi Kurios? Kalau dari asumsi yang saya. Dari pemahaman yang saya pahami. Karena Yesus punya dua kodrat. Makanya kata Tuhan dan kata Allah itu memang tidak bisa. Jadi sama karena ada kodrat kemanusiaan. Ada kodrat kealahannya. Oke baik. Tapi kalau Allah sendiri. Ya ya. Saya kira ini jawaban saya. Karena di Yesus itu sendiri memang susah untuk memang berbeda maknanya. Ketika itu ditaruh pada Yesus. Makna itu jadi Tuhan bukan berarti Allah. Oke baik. Itu karena ada dua nantar. Oke. Atur kemanusiaan dan atur kealahannya. Baik. Kita kunci. Itu pemahaman saudara sebagai Kristen. Saya ingin melihat sejauh mana anda memahami dua raja-raja 19 nomor 19. Maka sekarang. Ya Tuhan. Selamatkan kiranya kami. Dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui. Bahwa engkau sendirilah. Tuhan. Ya Allah. Ini di dalam dua raja-raja 19 nomor 19. Kemudian di dalam ayub 9 nomor 8. Tuhan yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ketika dikatakan dalam kitab ayub seorang diri pertanyaan saya. Apakah anak Maria ada di sana? Kalau kita memaknai. Sebentar. Saya jawab dulu. Ini ya. Iya. Kenapa tadi labang aja ya. Ini penghormatan saya. Baik saudara. Jadi. Bang Suma kan ngomong. Pada raja-raja itu kan disebut Tuhan. Iya kan. Sementara tadi pernyataan saya itu Allah ada Bapak. Itu kan. Sebenarnya jawaban saya cukup tegas. Pada posisi Kristus memang Tuhan tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena memang dimaknai Yesus punya dua natur. Tapi kemudian kalau baca yang di luar Yesus. Tuhan itu sama dengan Allah. Ketika tadi abang kutip raja-raja itu kan hanya menyebut Tuhan. Benar ya bang ya. Iya. Saya kira itu mungkin argumentasi saya dulu bang. Iya. Baik. Silahkan. Nanti kalau saya gak ngerti. Saya akan cari jawaban. Abang nanya aja. Gak apa-apa. Kalau saya pun gak ngerti. Karena gini saya belum terbiasa. TikTok ini saya baru dua bulan. Jadi banyak catatan yang saya buat di komputer. Sehingga saya memang mesti buka. Sudah saya pila-pila semua. Tapi saya gak sempat gak punya akses ke komputer. Oke. Baik. Saya rangkumkan dulu bang. Nanti abang tanggapi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit. Pertanyaan saya apakah kurius ada di sana. Kemudian di dalam Masmur 72 nomor 18. Terpujilah Allah Tuhan Israel. Yang melakukan perbuatan yang ajaib. Seorang diri. Pertanyaan saya. Apakah anak Yusuf si tukang kayu ada di sana. Lalu kemudian. Di dalam Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penubusmu. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Menghamparkan bumi. Siapakah yang menghampiri aku. Pertanyaan saya. Apakah kakak pertama dari Nekodemus itu ada. Yakobus disitu sudah ada. Menurut saudara nih. Menurut saudara. Jawaban saya sudah keren abang. Iya. Allah berfirman itu dengan berkata-kata. Siap. Allah saya kira itu sama pandangan kita dengan. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Siap. Di muslim pun sama. Jadi maka jadi. Tapi Allah selalu dengan berkata-kata. Siap. Sehingga ketika. Ketika teksnya. Dibilang seorang diri. Tidak bisa dimaknai. Allah tanpa kata-kata. Allah tanpa roh. Karena itu bisa kembali kita merujuk pada. Ayat kejadian. Pada mulanya. Bumi belum berbentuk. Dan alam melayang-layang. Begitu kan. Ada tiga pribadi yang bisa kita temukan dalam. Konteks penubusan. Sehingga. Eh konteks penciptaan. Sehingga. Kata seorang diri. Tidak bisa juga serta-merta dimaknai. Tanpa kata-kata. Karena alam. Alam mencipta itu semua dengan kata-kata. Firman. Oke. Yang saya tanyakan bukan firmannya. Bukan sifat Tuhan. Bukan sifat kalam. Sifat kalam itu melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya. Kakak kandung daripada Yaakobus. Apakah sudah ada di situ? Kalau dalam bentuk kemanusiaannya. Berarti dia tidak ada. Saya lupa. Itu tadi di mana Raja-Raja ya? Iya. Diterangkan dalam Masmur 7.2.18. Yesaya 44. Nomor 28. 24. Kemudian Ayub 9. Nomor 8. Dia seorang diri. Pertanyaan saya. Apakah anak tirinya Yusuf. Sudah ada di sana? Atau belum? Yang ada itu kan firmannya. Oke firman. Yang kristus itu kan. Inkarnasinya dalam bentuk fisik manusia. Oke. Tapi kealahannya kan tadi dua natur yang sudah saya jelasin. Oke. Baik. Dengarkan kalimat yang saya akan lantunkan ini. Dengarkan. Simak dengan seksama saudaraku. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang. Ketika firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini adalah firman itu sendiri. Ketika firman itu adalah Bapak. Maka yang menjadi manusia adalah Bapak. Maka keberadaan kemanusiaan. Itu keberadaan yang dikehendaki oleh Bapak itu sendiri. Maka yang menjadi manusia adalah Bapak itu sendiri. Betul atau salah? Kalau dilihat dari pribadi. Itu kan ada dua. Tapi bahwa firman dan Allah adalah Allah itu sendiri. Nah. Setelah dia menjadi manusia. Maka yang menghendaki dirinya menjadi manusia. Siapa? Bapak. 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 Berarti yang menjadi manusia itu adalah Bapak itu sendiri. Betul? Tapi tidak boleh dilepas dari firman. Karena Bapak tidak bisa tanpa firman. Tanpa roh ya. Iya. Iya kan gini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia. Maka siapa yang menghendaki dia menjadi manusia? Dirinya sendiri? Atau ada oknum lain? Kalau dilihat dari ini bukan berarti ada urutan satu subordinat ya. Penjelasan saya jangan dimaknai dari firman. Tapi kalau dilihat dari itu, itu kehendak Bapak. Oke. Berarti ketika... Bukan subordinat ya Bang ya. Biar teman-teman yang lain banget. Kita tidak sedang menghilangkan. Saya sendiri sedang menghilangkan itu. Bukan subordinat. Bukan. Sekarang ketika Tuhan sendiri. Apakah itu Bapak? Apakah itu firman? Apakah itu Allah? Yang menghendaki dirinya menjadi manusia. Maka ketika dia menjadi manusia. Apa yang dia harus katakan? Apakah dia harus mengatakan. Aku datang atas kehendakku sendiri? Atau aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Menurut saudara. Yang mana yang benar? Ketika Yesus berbicara. Yesus lagi berbicara dalam misinya sebagai... Dalam kodratnya sebagai manusia. Sehingga dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku gitu. Berarti dia pembohong? Dia tidak bohong. Tapi Allah yang mengatakan... Jadi anda mengakui bahwa yang menginginkan dirinya menjadi manusia adalah dirinya sendiri. Yang menghendaki dirinya menjadi manusia adalah dirinya sendiri. Yesus adalah dirinya sendiri. Dirinya adalah Bapak. Dirinya adalah Allah. Dirinya adalah Theos. Betul atau tidak? Betul. Kenapa dia mengatakan di dalam Yohannes 8 nomor 42? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dialah yang mengutus aku. Yesus pembohong atau anda salah iman? Yesus benar dan saya tidak salah iman. Nah, kalau begitu Yesus benar berarti anda yang salah. Enggak. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Kudis ini siapa? Yesus. Akan tetapi atas kehendak dia. Dia siapa? Abang mesti tahu dulu. Dia lagi bicara sebagai apa. Tunggu sadar. Sabar, sabar. Ini kan yang berbicara Yesus. Yesus yang adalah Bapak yang datang berubah diri menjadi manusia atas kehendak siapa? Kehendak Bapak. Oh, kehendak Bapak. Berarti ketika Yesus adalah Bapak itu sendiri, sejatinya dia berkata, aku datang atas kehendakku atau kehendak yang lain. Dia lagi bicara dalam kemanusiaannya, sehingga dia wajib memang menyebut itu. Sebagai manusia, tadinya dia datang. Iya. Sebagai manusia, dia datang. Bukan, bang. Bukan, bang. Biar jangan salah taksir nanti. Oke, oke. Yesus lagi berbicara dalam konanya kemanusiaannya. Oke. Bapak dan anak memang tidak bisa dilepas. Tapi kemudian ketika Yesus datang, itu kan inkarnasi. Dia mengambil tubuh manusia. Oke. Tapi dia juga punya sisi kealahan. Oke, baik. Jadi, dipakami bahwa dia lagi bicara dalam kemanusianya. Oke. Dia lagi berbicara tentang Bapak. Baik, baik. Saya kasih analogi sederhana. Ketika manusia menjadi babi ngepet. Manusia dulu, baru babi ngepetnya. Pertanyaannya, babi ngepet ini menjadi babi ngepet atas kehendaknya sendiri, yang tadinya manusia, atau atas kehendak oknum lain? Kalau begini, Bang. Kalau saya ya, saya jawabannya sederhana. Analogi tentang kealahan, tidak bisa dipakai, pembandingnya harus equal. Ya, silahkan. Karena ketika abang menggunakan pembanding babi ngepet dan itu kan bicara soal... Kan tadi Anda mengatakan inkarnasi, Bang. Manusia inkarnasi menjadi babi ngepet. Babi ngepetnya ditanya, atas kehendak siapa kau berubah menjadi babi ngepet? Apa kata babi ngepetnya? Atas kehendakku sendiri. Salah itu tidak, Bang. Agak berbeda begini. Karena babi ngepet dan manusia, itu dua entitas yang berbeda. Kalau Tuhan dengan pencipta, sama enggak entitasnya? Kalau Tuhan, kalau Yesus dengan Bapak, entitasnya satu. Satunya dari mana? Aspek satuannya yang mana? Dalam hakikatnya sebagai Allah ya. Oke. Dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, kalau hakikatnya Yesus ada Allah, adalah Allah itu sendiri, kenapa dia mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Sebab dia lagi bicara dari sisi kemanusiaan. Jadi gini, Bang. Abang tidak boleh, ini gini, kalau statement Abang, saya agak khawatir, Abang membuat percampuran. Jadi Allah dan manusia jadi tercampur. Itu yang keliru. Itu yang tidak diimani secara, iman Kristen tidak mengamani itu, Bang. Tidak ada percampuran. Oke. Saya sampai di sana. Bisa tidak, kalau ada kemudian orang yang menganggap bahwa Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau saya nggak bisa, karena saya bukan manusia. Anda mengatakan tidak bisa karena kapasitas Anda sebagai manusia saat ini, tapi sejatinya Anda adalah Tuhan. Boleh nggak kayak gitu? Kalau saya Tuhan, saya boleh. Tapi kan saya sadar, saya bukan manusia. Nah, bagaimana dengan Yesus? Sadar nggak Yesus kalau dia bukan Tuhan? Yesus sadar, Yesus Tuhan. Di mana itu dia katakan? Anda kalau baca, Markus... Markus berapa? 14 ayat 62, pernyataan tegas, sebenarnya juga begini, Bang. Iya. Kalau abang baca, akulah jalan kebenaran, akulah roti hidup, akulah, macem-macem itu kan? Itu sebenarnya pernyataan yang sama yang Yesus membuat klaim, yang sama dengan Allah yang menyatakan diri pada Musa ketika Musa bertanya, namamu siapa? Supaya saya sampaikan pada orang Israel. Aku adalah aku. Jadi ketika Yesus menyampaikan roti hidup, itu sebenarnya Yesus mengutip hal yang sama. Itu klaim. Iya. Pernyataan Yesus ya. Jelas. Sekarang begini. Kalau abang baca, ego eimi kalau nggak salah. Saya lupa bahasa... Paulus juga sering mengatakan itu, Yohannes juga sering mengatakan ego eimi. Nah sekarang gini, saya akan memaksa Anda adalah Tuhan. Sekarang Anda mengatakan apa? Begini, kalau Paulus, begini saya jawab pertanyaan abang dulu ya. Kalau Paulus sama itu kan jelas. Begini, Yesus, murid-murid Yesus, kalau abang baca, di dalam Injil, itu menyembuhkan di dalam namanya. Kemudian, nama siapa? Nama Yesus. Bukan... Ada apa dengan nama Yesus bang? Abang makanya tanya dulu itu. Ada apa dengan nama Yesus, sehingga berkuasa menyembuhkan. Kemudian ada murid-muridnya menyatakan, ada di luar kami, yang menyembuhkan orang dalam namamu. Dan kami melarang. Yesus bilang, jangan itu powerful namanya. Kenapa? Karena selama ini mujizat itu dilakukan dengan nama Allah. Sehingga dari pernyataan itu tegas bang. Kita tidak melihat kealahan Yesus dari satu ayat saja. Tapi kemudian korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Begitu bang, yang saya hormati. Baik saudaraku. Jadi gini, kita tidak akan bisa sampai kepada poin kebenaran, kalau kita mulai dari akarnya. Iya, saya faham. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, bahwa Tuhan itu seorang diri, anak Yusuf belum ada di sana, anak Maria belum ada di sana, kakak Yaakobus belum ada di sana. Secara kemanusiaan ya? Yesus. Iya, secara kemanusiaan betul. Nah, sekarang ketika Anda berbicara, berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi itu maksudnya adalah Tuhan membentuk diri dalam bentukan baru, bentukan lain. Betul? Karena begini, Bang. Ini saya jelasin ke Abang dulu. Memang gini, saya buat pernyataan yang mungkin cukup tegas ya. Pertama, Tritunggal itu, Trinitas itu bukan soal jumlah Allah. Tapi juga bicara soal Allah yang menyatakan dirinya. Tritunggal itu juga bicara soal misteri Allah. Jadi, ada banyak hal yang memang tidak bisa pakai logika matematika, Bang. Kalau Abang pakai logika matematika, tidak ketemu. Nah, saya tahu bahwa kebingungan kita, karena kita datang dengan logika matematika. Logika matematika itu materi. Semua yang ada di bumi, yang terikat dengan ruang dan waktu, itu terikat dengan logika matematika. Tapi kemudian Allah tidak terikat dengan itu. Allah bisa bekerja dalam dimensi ruang, waktu, dan materi. Tapi Allah tidak terikat dalam dimensi ruang, waktu, dan materi. Oke, baik. Boleh saya bertanya kepada saudara? Boleh, Abangku. Oke. Yesus terikat enggak ruang dan waktu? Sebagai manusia, Yesus terikat ruang dan waktu. Sisi kemanusiannya. Nah, sekarang ada oknum. Oke. Sekarang ada oknum yang menuhankan Anda. Jangan, saya bukan Tuhan, Bang. Kenapa Anda mengatakan Anda Tuhan? Anda bukan Tuhan, Bang. Saya bukan Tuhan, Bang. Alasannya? Alasannya. Ya, karena saya sadar. Saya memang bukan datang dari sangat. Nah, Yesus sadar enggak kalau dirinya itu Tuhan? Yesus sadar. Makanya Yesus menyebut egoemi berulang kali. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyatakan diri, kalau Abang baca Markus 14, 62, itu jelas. Kalau Abang tahu kenapa, entah ini diskusi kita, entah kita kesampingkan dulu, diserupakan atau bukan. Tapi yang jelas, hukuman yang diberikan oleh ahli-ahli agama, Abang baca dengan tegas di Markus 14, ayat 62. Ahli Farisi itu tahu, Yesus lagi menyamakan dirinya dengan alat. Salah dalil. Salah dalil, saudaraku. Justru kalau Markus 14, 62 itu membuktikan Yesus itu anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anda salah dalil. Mungkin maksud saudara itu Yohana 10 kali. Jadi menurut saudara, Yesus sadar kalau dirinya Tuhan, tapi tidak ada pengakuan itu dari mulut Yesus. Nah justru saya mengatakan, jangan-jangan anda lah Tuhannya. Karena anda lebih tahu dari Yesus, kan gitu bang. Kan bisa jadi orang mengatakan, saudara PEP 37 itu adalah Tuhan. Oh, tapi dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Itu karena dalam keadaannya manusia, dalam kodratnya manusia. Kan gitu. Sementara ketika kita tanya Yesus, dari mana sisi ketuhanannya? Tidak ada sisi ketuhanan pada diri Yesus. Makanya saya katakan tadi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Contoh misalnya. Nih, ada manusia merubah di PEP. Mungkin akan berkata, aku jadi babi ngepet, bukan atas kehendakku sendiri. Karena saya sekarang babi. Loh, yang menjadi babi ini adalah kamu sendiri, yang tadinya manusia. Yang menginginkan kamu menjadi babi adalah kamu sendiri. Tapi kenapa ketika kamu menjadi babi, kau katakan, dalam kodratku babi, bukan diriku sendiri yang mau menjadi babi. Lalu yang menjadi babi ini siapa? Katanya tadi Bapak. Katanya tadi Theos. Kenapa sekarang mengingkari diri? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kamu datang. Kalau yang mengutus itu adalah kamu sendiri. Harusnya aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru betul. Kalau saudara mengatakan Tuhan itu tidak bisa kemudian dinilai dengan nomor 1, 2, 3. Tapi fagmanya, Anda mengatakan Yesus dalam kemanusiaannya, tidak bukan. Dan Bapak itu sendiri. Berarti sudah dua. Ada yang manusia, ada yang roh. Yang membuat dia bernilai, berjumlah, Anda. Bukan kami muslim. Anda yang membuat dia menjadi angka. Kenapa? Pada saat dia seorang diri sendiri ditanya, apakah anak Maria ada di sana? Tidak ada. Kapan kemudian dia ada? Pada saat Maria ngeden. Berarti sudah berapa? Dua. Yang membuatnya dia berangka siapa? Anda sendiri. Terkecuali masih tetap teguh, memergang pengajaran Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Baru Tuhan itu tidak berangka. Tidak berjumlah. Tetapi satu dalam keesaan. Tapi dengan pola Anda seperti ini, Anda lah yang membuat dia menjadi angka. Satu, pada saat dia bentuk roh, dia sendiri, dan dia bukan anak Maria. Dua, ketika dia berubah menjadi anak Maria. Tiga, ketika juga datang dalam rupa burung merpati. Ada berapa jumlah, Tuhan? Tiga. Kalau Anda mengatakan itu tidak berjumlah. Lihat. Satu Yohanes lima nomor tujuh. Ada tiga yang menjadi saksi di kerajaan surga. Ada berapa? Tiga. Berangka? Yes. Nah gimana tuh? Yang membuat dia menjadi angka-angka adalah iman saudara. Satu, Bapak. Dua, anak. Tiga, roh kudus. Ada berapa? Tiga. Satu Yohanes lima nomor tujuh. Ada berapa yang menjadi saksi di sana? Tiga. Sekarang kalau analogi Anda menjadikan manusia, tubuh manusia ini sebagai, sebagai analogi Tuhan yang Trinitas itu, sekarang ketika saya bersaksi di pengadilan, seorang diri, boleh enggak saya mengatakan, saya bertiga menjadi saksi. Loh, mana yang duanya, Pak? Hatiku, jiwaku, rohku, dan juga pikiranku, yang menjadi saksi bersama dengan jasadku. Apa sedeng atau sinting atau gila ini menurut hakim? Sedeng. Makanya tidak bisa analogi manusia dijadikan sebagai asumsi untuk mengatakan Tuhan itu sama seperti manusia. Roh, jasad, dan pikiran. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ketika kita bersaksi, layaknya satu, Yohanes lima nomor tujuh di surga, kita tidak layak duduk di sana sebagai saksi dengan mengatakan, kami tiga-tiga hanya saksi. Siapa saja tiga itu? Jasad saya, Pak. Rohani saya, Pak. Pikiran saya, Pak. Oh, enggak bisa. Saksi yang benar itu seperti yang diperhatikan oleh, Yesus dalam Yohanes 8. Nomor 18 dan seterusnya. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, emang berapa orang? Berdua. Bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan? Ini menurut Yesus. Dua saksi adalah sah. Dan aku bersaksi tentang diriku, Bapak yang di surga juga bersaksi tentang diriku. Ada berapa saksi? Dua. Itu baru betul. Tapi kalau ada pengenangan, saya bersaksi, berdua. Siapa yang kamu teman-teman bersaksi? Jasadku dan rohku. Eh, itu sedeng, Pak. Sedeng. Gak rasional. Sementara perintah di dalam kitab saudara, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti akal yang harus menjadi filter kebenaran, lalu kita imani. Demikian. Demikian yang bisa Tukang Nyimak sampaikan. Semoga dengan diskusi ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Zulkifiem Abbas dan buat sahabat kita dari agama Kristen. Baik sahabat cukup sampai di sini dulu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!